kalau targanya awalnya dari tahun 80 ampe itu dari orang tua ini tahun 80 ampe kok ini tahun 80 ampe halo assalamualaikum ini puas umpar semuanya woi sudah lama ada syuting makan nak baru lama kok kok dari sebelum puas itu ada syuting makan sudah covid iya sudah covid enggak lu salah lama itu mana lu nak kini awak sangat lima kok jadi kita kini sedang di Pasar Tanah Kongsi iya di Bondok lah di Badang awak mau mau review video legend kuliner legend katanya banyak lah disaranan dari kawan-kawan kalau di Pasar Tanah Kongsi jangan lupa untuk cubo kuliner yang namanya iya gak syuting film gak iya cek gak masuk ada apa masuk lama lagi cek masuk enggak 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 sebulan lagi sebulan lagi di Youtube di Youtube tadi itu warga mencoba menyapa netizen itu sumbar kameramenku gak tagang harus ke kami saja taruh kamera sebulan lagi sebulan lagi bebas ya bebas slow jadi tadi kok sampai mau kan ini di Pasar Tanah Kongsi ini di Pasar Tanah Kongsi ketika tiba-tiba itu kalau boleh tau kok ini udah berapa lama kok disini? berapa tahun kok? tagaknya dari tahun berapa kok? kalau tagaknya awalnya dari tahun 80 ampe itu dari orang tua tahun 80 ampe kok? tahun 80 ampe? kalau saya sendiri dari tahun 2.. eh 1999 lah oh 1999 udah kok yang mereka lagi ya berarti kok turunan berarti ya kok? oh berarti ya ayah aku yang menyeluruh kok? nggak ada orang tua ada disini oh ya kayak prosip kok prosip masih sama gue sama yang orang tua ada.. atau ada ada perubahan ya pasti lah ya sesuai dengan masyarakat oke kalau boleh tau kok disini kalau boleh tau disini apa aja yang ada di jual ada biun goreng, ada mie goreng kuitio goreng, nasi goreng sama mie goreng kalau untuk yang paling paling gak haris kok disini kok paling banyak orang mesen apa? nah paling sering aku bikinnya gini kuitio kuitio sama mie goreng berarti itu salah satu rekomendasi itu kuitio sama mie goreng tapi pasti kita coba aja yang lain ya kayak nasi goreng gitu, resuming banyak-banyak apakah mukanya tiar hari kok? tiar hari ya bang? ya hari jam jam 5, udah dateng mulai gorengnya setengah nemu mulai muka ya bang selesai sampai jam 1 selesai sampai jam 1 atau setengah 2 oh paginya sampai siang berarti ya itu mumpu setengah kan iya oke lah kelanjutan gitu ya masan dulu oh ya masan kejam lah sama lawak kuitio karena rekomendasi ini di kontrol ambil aja Makasih, Makasih Ko Demi Makasih ya Ko, kami opesan dulu Ya, kita pesan Kami nanya-nanya, kami dari Infosumbar Terima kasih ini tiaw yang baru tiaw 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 terima kasih ya kawan ok kita boleh tengok balik tadi tu pasal mau bihun dan awak bukui dan awak makan di dakik Jumatan Sinur Bayar oh Sinur Bayar mana awak? ya baru tahu baru tahu lah dan awak alhamdulillah lari sedia ini pemuda sekolah sampai duduk iya iya mantap ini mantap pemuda pemuda tangarawan maka pemuda tangarawan iya ok mari kita duduk iya makan ok k k k adobe baloi bihun punya kameramen awak randa jadi kalau awak bukui oh dia juga sumpit iya jadi awak bisa makan di malah saya awak makan semplit awak salah nak pandai apa itu? nak beraja-raja nak beraja-raja apa nak? tapi pernah saya mau ceh-ceh-ceh berapa tahun? heheheheh tetap saja sepertinya harusnya dimanfaatkan lah mungkin kita akan makan kuitia udah nak tidak mungkin tidak oke 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 mulai lalai oke waktunya kita makan kita bakal mencoba sama kuitiaw kuitiaw randa yang berbeda tadi harusnya berbeda kalau mie goreng harusnya Pak makan mie goreng harusnya itu loh cuma yang tergantung iya sama ini review dulu apa yang ada di kuitiaw oke oke toge ada yang pasti mie pasti mie mie pipi ya tuut 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 kalau salah cek tolong di komen cek apa yang betul cek heheheheh aku kawirah cek tadi salah itu tak cek cek kan ya ya ada lagi gak cek kira-kira tambahan di sini ya perlu komen cek bantu cek oke oh iya satu lagi mungkin untuk senang-senang mungkin ragu ya balanjo di pasar yang mayoritas Cino lah gitu kan masyarakatnya itu Tionghoa nah tapi ini 100% halal dijamin aman karena karena keluarga dari Tionghoa kan masih pasti ada penenggang lo bawa-bawa enggak di padang di padang rato-rato sih kebanyakan aman-aman sih ya tapi ada juga yang khusus menjawab tapi nyoba jale-jale misalnya menggalip oke lah aman kok kayaknya kurang cek lado di padang kok toleran situ itu kuat benar iya salah kalau orang lu bikin padang kok tidak toleran ya tidak toleran salah bahkan aku pribadiku kalau kalau lari aku anggap orang itu gak saudara mau cek Cino mau nyok orang barat sama karena aku semua dia aman insya Allah aman sip mari kita coba suapan pertama bismillahirrahmanirrahim original loh kan ada jempol oke lah doang jangan ini ini memang masalahnya jadu tidak lebih banyak kalau yang original itu memang agak manih agak manih jadi memang kalau di sana di Minang lah biasanya orang Minang kan yang ini padeh ada iklan sentah udah rusih lewat rusih lah iya nah kalau ini padeh memang pakai lado makanya cek-cek pun tadi lagi ladunya ada dua per bukuin boleh tak tambah kalau ini iya boleh nak cek boleh boleh betul ladarnya ya memang oh ya wajar lah ini kadai aku suka tapi kadai cek kadai cek warung cek warung cek aku suka lado 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 itu penyempurna dari rasu kayak padeh manih gitu kecen padeh enggak tapi ada rasa sensasi manih-manihnya gitu dan wak suku lado kalau ada kalau ada ditambah lado misalnya dari nilai kue tiyaw tadi kalau original itu bisa 8,7 setelah lado bisa 9,3 kalau 9,5 ya 9,5 emang ngeri mana mantap jadi wajar kawan-kawan banyak yang merekomendasikan cuba kita lihat kalau lagi bagi kacau putih tengah kongsi itu pasti boleh lokasi murah tadi masuk dari pasal tengah kongsi itu lurus di dalam buat kalian video kau ada sebelah kanan itu nah calik sedang masak sana ini akan ditampil tapi orang ramai belanja jadi yang ramai koko itu masak kan di muka koko itu masak di muka kan jadi tak rasa kalau kompor itu ke kami ya itu yang cik suara kami nak jalan di situ kerana ramai orang ramai orang ramai dan nak nyangkut adik-adik tadi dari SD belanja di Sinan dari SD belanja di Sinan kini kuliah masih tetap belanja di situ kita berarti langsung nak berubah tau nak berubah ke cik koko dari rang gaik dulu tapi adik tu mungkin nak dapat yang masuk gaik koko kan kan koko lah improve lah nak koko dah dari adik tu selain ketua tadi ada 10% ke cik untuk minit goreng yang akan kek gireng jireng itu lebih ah itu tadi cik ini di tanah kongsi sebenarnya banyak jalan lain banyak 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 yang bakal pukul lama itu di sana kalau ini di tanah kongsi pagi itu pasal sana cari jalan itu tadi ada gorengan-gorengan mantap nak ah anam gorengan tadi gorengan sukun itu ada martabak martabak tipis lah martabak denai dulu pernah itu review di YouTube yang lama YouTube lah kena apui hehehe oh lebih duluan eh dan goko porsi tadi porsi normal ya iya normal tapi untuk seberapa banyak hargo barang normal di doleh kalau ingin jumbo bisa minta 50 ribu gitu tapi nanti normal saya salah lah untuk orang yang sekadang kami normal saya kaget oke anak kami juga selesai makan jangan lupa di di anu di subscribe untuk info sumbar terus di follow akun instagram info sumbar info sumbar twitter info sumbar di facebook kami namanya itu info sumbar barat eh tombol kuliner minang jangan lupa di subscribe channel kuliner minang iya kuliner minang karena kini info sumbar post makanan-makanan itu di channel kuliner minang channel info sumbar itu nah gini mungkin lebih ke podcast wisata gitu lah budaya gitu lah ya udah kini mungkin kita episodenya gue kayak jelajah kuliner kota tua padang iya apa kan nih apa kan nih udah itu lah parangai di luar jangan di cut dah heheheheh 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 nah gini kok kuliner jelajah jelajah kuliner kota tua padang iya nah pak ini cari kuliner yang ada di sekitaran kota tua saya yang butuh apa sih aku contoh salah satunya kue tiao kue tiao kue tiao kue tiao di pasal tanah kongsi ya kawasan kondok habis kok kita lanjut ke pasal ngerti kok cina town cina town cina town selanjutnya kita akan makan apa lagi ya ya sampai jumpa di kuliner minang selanjutnya bye bye